Terima kasih Anda kembali di I-News Room menyaksikan program spesial penobatan Raja Charles III dan akhirnya resmi dinobatkan sebagai Raja Inggris dan kita masih berdialog dengan Ibu Susi Sri Sudarman dan membahas mengenai prosesi sakral yang ada di London Inggris Ibu Susi tadi prosesinya begitu sakral kita saksikan dan ternyata Inggris ini menjadi satu-satunya negara Eropa yang juga ternyata tradisinya ini masih ada sampai sekarang bagaimana tadi Ibu Susi melihat prosesnya begitu sakral? Saya terkesan bahwa tradisi itu ternyata mempunyai nilai yang sangat berbobot jadi kita bisa menjadi orang yang tersadarkan bahwa tradisi itu bukan sekedar hal yang sepele tetapi tradisi itu juga bisa menguatkan persatuan bangsa menguatkan kebangsaan menguatkan rasa kecintaan kepada negeri yang dimana orang tersebut tinggal jadi disini mereka mencoba mengulang-ulang proses tradisi ini agar semua tertenun ditenun oleh rasa kebangsaan yang bangga terhadap prosesi yang luar biasa ini Tentunya dengan tradisi tadi prosesi masyarakat juga bisa mengingat bagaimana sejarah dari Inggris ya Ibu ya sampai sejaya ini dan juga Inggris ini masih menggunakan regalia Ibu ya simbol-simbol kerajaan yang dari zaman dulu kalah digunakan kembali tadi juga ada mahkota sepertinya kita melihat itu begitu berat ya Ibu ya digunakan oleh Raja Charles ketiga dan ini Raja Charles ketiga ini menggunakan mahkota yang merupakan Raja yang ketujuh Ibu bagaimana melihat regalia-regalia yang digunakan oleh Inggris saya tertarik kepada ucapan orang dari Church of England tentang bahwa kerajaan dunia ini adalah kerajaan Tuhan the kingdom of this earth becomes the kingdom of God and the kingdom of Jesus jadi artinya jelas keterkaitan apa namanya, spiritual dari pemerintahan yang akan dijalankan oleh Charles karena dia juga sekaligus jadi kepala Church of England jadi saya tertarik kepada ternyata dalam proses-proses yang tradisional ini mereka masih mengacu kepada kesetiaan kepada Tuhan dan itu akan menjadi pegangan untuk selama Charles memimpin UK kalau kita melihat selama tadi penobatan dan juga prosesi sumpah juga disampaikan oleh Charles ketiga dan juga uskup meminta bahwa hukum-hukum yang ada gereja kristal ini juga diterapkan dalam pemerintahan di Inggris apa maknanya Ibu Susi? maknanya adalah tentu spiritualitas dalam artian aturan-aturan moral itu dipegang ya seperti kadang-kadang kan ada affair-affair yang gak melewati batas moralitas itu untuk mengingatkan kembali bahwa moral itu penting ya kalau kita ingat Prince Andrew dan sebagainya lalu juga kita melihat bahwa sekarang ini bukan eksklusifitas dari masyarakat Kristen ternyata Perdana Menterinya adalah seorang Hindu dan dalam proses ini juga diikutsertakan sebagai seorang Hindu yang membaca Bible ya membaca kitab suci agama Kristen artinya mencoba mewater down membuat lebih lunak lagi kaitan-kaitan antara agama-agama yang berbeda itu menjadi sesuatu kesatuan yang akhirnya juga mengukuhkan kekuasaan yang akan mengakui diversitas itu sebagai bagian dari pemerintahan yang baru dari Raja Charles harapannya karena pemerintahan Inggris nantinya jika memang ada hukum-hukum Kristen yang dijalankan ini bisa menjadi lebih tertib, lebih aman, dan lebih baik kalau kita melihat regalia yang digunakan dalam penobatan Raja Charles ketiga ada mahkota, kemudian ada bola, tongkat, ada jubah emas dan ada cincin Ibu Susi apa ini lambang dari cincin yang digunakan Raja Charles ketiga ini? cincinnya disebutkan oleh Archbishop of Canterbury adalah ini menyatukan orang di dunia ini dengan kehendak Tuhan ya kehendak Tuhan agar semua berjalan sesuai dengan dimensi spiritual yang mereka pegang jadi memang cincin ini adalah menyatukan bagaimana dunia ini diatur oleh manusia tapi juga jangan melupakan Tuhan ya tentunya tadi juga ada teriakan dari tamu-tamu VVIP itu adalah God serve the king ya artinya bahwa Tuhan juga akan memberkati Raja Charles ketiga dalam selama pemerintahan dan juga jubah emas Ibu Susi ini menarik sekali ini dari mulai bola kemudian tongkat, jubah emas ini apa sebenarnya lambang dari jubah emas yang digunakan Raja Charles ketiga ini? koreografi untuk mengikat masyarakat dengan menggunakan tradisi tentunya mempunyai cara-cara untuk mengingatkan mereka bahwa hal ini hal yang sangat unik dan menggunakan kostum yang unik juga jadi tidak seperti kostum-kostum yang biasa seperti jas dan dasi tetapi menggunakan regalia yang pantas untuk penobatan seorang Raja iya, tentunya menarik sekali kalau kita melihat kalau Indonesia ternyata nanti ketika ada pemilihan presiden menggunakan tradisional yang begitu menarik sepertinya yang lebih menarik juga ya Ibu ya karena mengingat tradisional-tradisional Indonesia sejarah-sejarah yang begitu luar biasa sekali karena memang kalau ini begitu tradisi yang lama digunakan sekali apakah juga generasi-generasi milenial di sana Ibu menerima dengan tradisi ini Ibu? saya pikir kalau mereka memang secara kebiasaan, habits ya, habits memegang norma-norma yang utuh yang kira-kira menyangkutkan kehidupan dirinya dengan kehidupan kerajaannya tentunya mereka masih mengagumkan hal-hal yang bersifat unik ini seharusnya kita juga bisa bercermin bahwa keunikan kita itu jangan disisihkan karena keunikan-keunikan yang coba dibangun oleh Presiden Jokowi sekarang ini juga mengingatkan kita bahwa tradisi yang berbeda-beda itu bukan masalah dan bisa dipakai sebagai suatu kondisi di mana selebrasi dari kemerdekaan juga bisa berisi tradisi yang bermacam-macam yang sebetulnya asal-muasal dari semua tabiat-tabiat kita sebagai masyarakat Indonesia Oke, Ibu Raja Charles ketiga sudah resmi didobatkan sebagai Raja Inggris kemudian juga Camilla didobatkan sebagai Queen ya dari Inggris juga apa sebenarnya tugas-tugas yang akan dilakukan oleh Ratu Camilla nantinya? Tentunya seperti spouse, seperti spouse dari Prince Philip dia juga melakukan tugas-tugas kerajaan dan bisa juga melakukan tindakan-tindakan yang bersifat mendasar untuk mendampingi suaminya jadi apa hal yang tidak bisa dipegang oleh Charles mungkin dipegang oleh Queen Camilla atau juga oleh anak-anak yang bekerja untuk kerajaan jadi pasti banyak sekali banyak sekali tugas-tugas dulu Prince Philip juga melakukan hal-hal yang mengimbangi kebutuhan kerajaan akan hal-hal yang tidak bisa dipegang oleh Ratu Oke, baik Terima kasih banyak Ibu Susi Sri Sudarman tentunya kita berharap bahwa Raja Charles ketiga telah resmi menjadi Raja Inggris dan tentunya ini menjadi harapan bersama bagi masyarakat Inggris tentunya bisa pemerintahan Inggris ini berjalan dengan baik dan semakin baik Terima kasih sekali lagi Ibu Susi Sri Sudarman sudah bersama dengan kami untuk membahas bagaimana penobatan yang luar biasa pada hari ini dengan prosesi yang sakral Terima kasih Ibu Susi Sri Sudarman Ya baik Ibu Misa, terima kasih dan menyaksikan E-News Room spesial program penobatan Charles ketiga Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih